Hai salam Facebookers bagi kalian yang request mengenai cara merubah opsi sesinyu dari opsi UTP ke kirim kode ke email maka kalian sedang menonton video yang tepat di video ini saya akan bongkar trik khusus untuk merubah opsi sesinyu dari opsi UTP ke kode email ingin tahu bagaimana caranya simak sampai selesai akun Facebook yang saya gunakan pada tutorial kali ini adalah milik salah satu sobat subscriber yang sudah DM ke Instagram saya ingat ya bahwa saya tidak pernah minta bayaran ke penonton lewat apapun kalau ada yang minta-minta duit pakai nama saya jangan dipercaya orang tersebut adalah pelaku penipuan oke jadi cerita diawali pada tanggal 5 Juli 2021 pada saat itu seseorang sobat subscriber DM lewat Instagram saya akunnya terkunci ada tombol mulai tapi opsinya masih unggah tanda pengenal singkat cerita saya langsung coba lakukan pemulihan tentunya dengan meminta foto kartu tanda pengenal milik pemilik akun kebetulan pemiliknya sudah punya KTP tidak hanya satu kali saya sudah mengirimkan banding versi UTP berulang kali namun hasilnya masih ditolak oleh pihak Facebook selanjutnya saya juga mencoba untuk merubah resolusi fotonya menjadi 1500 x 1000 piksel karena pihak Facebook mintanya seperti itu namun lagi-lagi masih ditolak lanjut daripada itu pada tanggal 19 Juli 2021 saya coba lagi untuk mengotak-atik akunnya awalnya opsi mulainya hilang menjadi opsi pelajari selengkapnya tapi alhamdulillah sudah menjadi opsi mulai lagi pada saat itu opsinya masih unggah tanda pengenal kemudian akunnya saya logoutkan dari Google Chrome milik saya dan saya diamkan selama satu bulan lebih kemudian pada tanggal 31 Agustus 2021 akunnya saya coba cek lagi dan alhamdulillah opsinya sudah berubah menjadi kirim kode ke email agar lebih real saya coba untuk melakukan pengecekan ulang pada tanggal 3 September 2021 21 yakni hari Jumat pukul 20.06 pada video kali ini saya menggunakan aplikasi Google Chrome yang biasa ketikan saja pada menu pencarian dengan kata FB kemudian silakan masuk ke websitenya Facebook masukkanlah data-data akunnya kemudian klik masuk bisa dilihat akun ini logo gembonya sudah seperti ini dan sudah ada opsi mulai langsung saja saya klik tombol mulai kemudian saya pilih selanjutnya dan alhamdulillah opsinya sudah berubah menjadi dapatkan kode melalui email langsung saja saya pilih menu ini untuk email yang terkait disini alhamdulillah masih aktif kemudian saya pilih dapatkan kode nah sebelumnya saya juga sudah login menggunakan alamat email pemilik akun disini saya akan coba cek apakah kodenya sudah masuk atau belum pada menu utama belum ada kode yang masuk namun saya akan coba refresh dulu setelah saya refresh ternyata kodenya belum masuk juga setelah ini saya akan coba cek di menu lain saya akan coba cek di menu penting ternyata belum ada kode yang masuk juga kemudian saya coba lagi menuju ke halaman utama email dan saya coba untuk merefresh lagi namun kodenya belum juga masuk perlu diperhatikan ya teman-teman kemungkinan setiap akun akan berbeda hasilnya walaupun sudah ada opsi email kemungkinan ada yang masuk kodenya dan ada yang belum untuk di akun ini ternyata kodenya belum mau masuk tapi jangan khawatir insya Allah tutorial agar kodenya bisa masuk saya akan bahas di video selanjutnya minimal kalian pada tutorial kali ini sudah bisa mengetahui cara ubah opsi dari utp ke kode email tanpa harus menggunakan settingan-settingan apn atau sejenisnya di samping itu saya juga harus segera mengerjakan request dari teman-teman yang lain selamat mencoba ya